Siapres nomor urut dua, Prabowo Sumianto berkampanye di hadapan ribuan pendukung, relawan serta simpatisan partai pendukung di Provinsi Bengkulu. Dalam kampanye ini, Prabowo mengajak artis dan influencer Raffi Ahmad. Dalam orasi politiknya, Prabowo kembali mengkampanyakan program makan siang dan minum susu gratis bagi anak sekolah di Indonesia. Siapres nomor urut dua, Prabowo Sumianto menyapa ribuan simpatisan dan pendukungnya di Gedung Balai Buntar, Kota Bengkulu, dalam kampanye di Provinsi Bengkulu. Prabowo turut mengajak artis dan influencer Raffi Ahmad serta menggandeng Menteri Perdagangan Julkifli Hassan. Dalam orasi politiknya, Prabowo menyatakan salah satu program unggulannya yakni strategi transformasi bangsa. Prabowo juga menjanjikan akan melanjutkan hilirisasi yang telah dicanangkan Presiden Jokowi-Dodo sebelumnya. Kita walaupun bersaing, kita tidak saling membenci. Karena kita sama-sama cinta bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bekerja dan berjuang dan mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk rakyat Indonesia. Capres nomor urut dua ini pun kembali mengkampanyekan program unggulan andalannya yakni makan siang dan minum susu gratis bagi seluruh pelajar yang ada di Indonesia. Dari Kota Bengkulu, Enro Dwi Rawan, AINIS melaporkan. Terima kasih.